Kita bangga menghapal Al-Quran, tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab, tapi tidak mengerti bahasa Arab. Shalom surah aku, salam namanya sejahtera di dalam Kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Didi Duli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Seringkali saudara kita sebelah, saudara kita muslim, mengatakan bahwa orang Kristen tidak pernah tahu bahasa aslinya, tidak pernah bisa menghafal bahasa aslinya, melainkan hanya tahu terjemahan Alkitab saja. Makanya mereka seringkali menjuluki kita dengan umat terjemahan. Jadi, apakah itu salah kalau orang Kristen tidak menghafal bahasa aslinya? Dan hanya punya Alkitab versi bahasa Indonesia atau terjemahannya saja? Mari kita menyimak apa yang disampaikan oleh Ustadz Menachem Ali mengenai orang Kristen yang hanya tahu makna, tapi tidak tahu bahasa aslinya. Sedangkan orang Islam tahu bahasa aslinya, hafal bahasa aslinya, tapi tidak tahu maknanya. Mari kita melihatnya. Nah, tidak semua orang-orang yang menekuni bidang kitab suci itu, terutama di Indonesia khususnya, tahu bahasa asli kitab itu, kitab suci tersebut. Maksud saya, tidak semua mempelajari bahasa Syria dan tidak semua mempelajari bahasa Yunani. Kebanyakan mereka lebih akrab dengan terjemahan. Sebaliknya, umat Islam lebih khusus harus mengetahui bahasa aslinya itu sendiri. Jadi, contoh konkret saja, semua muslim kalau mengkaji Al-Quran selalu dikatakan, Mari kita buka surah Al-Datara. Jarang sekali itu misalnya mereka mengatakan, Mari kita buka surah Sapi Betina. Jarang sekali mengatakan begitu. Sebaliknya, kalau dalam kekristanaan lebih akrab dengan terjemahan. Makanya, semua teks yang diingat oleh jemaat itu istilah terjemahan. Misalnya, kitab kejadian. Mereka lebih tidak akrab dengan istilah syafir-geresyeh. Apa itu syafir-geresyeh? Mereka tidak paham. Tapi kalau kitab kejadian, mereka paham. Sebaliknya, muslim lebih akrab bahasa aslinya dibanding yang terjemahan. Jadi, konklusinya, umat kristiani memang jarang sekali akrab dengan bahasa asli. Dan itulah yang menjadi perbedaan dengan umat Islam. Tapi memang ada plus minus. Muslim lebih tahu bahasa aslinya, tapi tidak mengerti maknanya. Sementara umat kristiani lebih akrab dengan maknanya, tapi tidak tahu bahasa aslinya. Saya kira kedua komunitas iman mis bisa saling belajar. Jadi, pilih mana? Bapak, ibu, saudaraku semuanya mempunyai alkitab, versi terjemahan, tapi paham maknanya. Atau, bapak, ibu, harus memilih memiliki alkitab dalam bahasa asli, tapi tidak tahu arti dan maknanya. Kalau saya sih, kalau disuruh milih, jelas saya akan memilih alkitab versi terjemahan dalam bahasa Indonesia. Yang di mana bahasa itu adalah bahasa ibu saya, yang bahasnya lebih saya pahami dan saya lebih mengerti maknanya. Sehingga, saya mudah untuk mempelajarinya. Saya tidak sedang mengatakan bahwa bahasa asli itu tidak penting ya. Bahasa asli tetap penting. Siapa bilang bahasa asli alkitab tidak penting? Kalau bahasa asli alkitab tidak penting, tentu di sekolah teologi tidak diajarkan. Karena bahasa alkitab sangat penting, maka di sekolah teologi ya, bahasa Ibrani, Yunani itu diajarkan. Bahkan, semesternya itu tidak hanya satu semester gitu ya, tapi tiga semester di sekolah teologi saya dulu. Nah, ini adalah bekal bagi para hamba Tuhan supaya di dalam melayani nanti, tidak bingung di dalam eksegesi alkitab. Tidak tergantung dengan tafsiran orang lain, tapi bisa mengeksegesi alkitab itu sendiri. Bagaimana kalau ada jemaat awam mau mempelajari alkitab dalam bahasa asli? Tentu boleh, tidak ada yang melarang. Tapi kalau hanya bisa membaca dan menghafal saja, untuk apa? Tanpa mengerti maknanya. Saya punya anak rohani, sekaligus murid dan juga teman saya yang ada di Sulawesi Utara. Channelnya bagus sekali, namanya Enrico. Bapak Ibu bisa melihat, kemudian kunjungi, dan subscribe, dan mendukung dia dalam pelayanannya. Dia sudah belajar bahasa Arab, Ibrani, Yunani sejak dia di bangku SMP. Dan sekarang hasilnya sangat baik sekali. Dia bisa bahasa Arab, dia bisa bahasa Yunani, dia bahasa Ibrani. Itu berarti boleh. Tapi kembali lagi loh ya, kalau Bapak Ibu belajar bahasa asli, Jangan hanya belajar bahasa, yang penting bisa baca, bisa hafal saja. Melainkan, juga harus mengerti arti dan maknanya. Beda dengan saudara kita Muslim. Memang mereka lebih akrab dengan bahasa aslinya. Mereka lebih gampang untuk mengerti bahasa aslinya, untuk menghafalnya. Tapi, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Menahkem Ali tadi itu, bahwa mereka tidak mengerti maknanya. Jadi, untuk mengerti maknanya, tafsirannya tergantung pada, bergantung pada ulama mereka sendiri. Nah, mengenai bahasa asli kitab suci, saya jadi teringat apa yang disampaikan oleh Ustadz Munsir Situmoran. Berikut videonya. Kita bangga menghafal Al-Quran, tapi tidak mengahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab, tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran, tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Akhirnya apa? Menjadi keledai. Menjadi keledai di Indonesia. Bukan saya loh ya, yang ngomong tadi loh ya. Tapi, Ustadz Munsir Situmoran sendiri. Jadi, biarlah apa yang disampaikan oleh Ustadz Munsir Situmoran, dipertanggungjawabkan kepada umat muslim dan ulama mereka sendiri. Sekian dari saya. Semoga ini mencerahkan dan memberkati kita semuanya. Shalom. Salam Aras Tuhan Yesus memberkati. Salam Aras Tuhan Yesus memberkati.